Berikut adalah hasil lengkap pertandingan babak 16 besar China Master 2023. Di babak 16 besar ganda putra, Pramudia Kusumawardana, Yeremia Erik Yoce Jakob Rambitan, berhasil mengalahkan wakil Denmark Rasmus Kejair, Frederik Sogat, dengan skor 21.18 dan 21.16 dalam durasi 35 menit. Leo Roly Karnando, Daniel Martin, berhasil mengalahkan unggulan ke-6 asal Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, dengan skor 21.18, 16.21, dan 21.11 dalam durasi 1 jam 3 menit. Sementara itu, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, harus kalah dari ganda putra China, Chen Boyang, Liu Yi, dengan skor 11.21 dan 16.21 dalam durasi 34 menit. Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, harus kalah dari unggulan ke-2 asal China, Liang Weikeng, Wang Chang, dengan skor 17.21 dan 17.21 dalam durasi 31 menit. Di babak 16 besar ganda putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, memutuskan untuk tidak menyelesaikan pertandingan, saat melawan ganda putri Perancis, Margot Lambert, Anetran. Apri Fadia, memutuskan untuk retayet, saat kedudukan skor 9.16 di game pertama. Hal ini dikarenakan, Apriyani, mengalami cedera. Di babak 16 besar tunggal putra, Antoni Sinisuka Ginting, harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Lin Chunyi, dengan dua game langsung, 18.21 dan 17.21 dalam durasi 43 menit. Di babak 16 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, harus kalah dari pemain Jepang, Nozomi Okuhara, dengan skor 12.21, 21.15 dan 16.21 dalam durasi 1 jam 2 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Rino Frivaldi, Vita Hanningtia Sementari, harus kalah dari ganda campuran China, Jiang Zenbang, Wei Yaksin, dengan skor 15.21 dan 15.21 dalam durasi 30 menit. Dan Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, juga harus terhenti di babak 16 besar, setelah kalah dari ganda campuran Korea, Kim Wonho, Jong Naang, dengan skor 15.21 dan 18.21 dalam durasi 50 menit. Terima kasih telah menonton!